Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Saya hari ini mau makan Atau mungkin kebetulan ini memang lagi bulan Ramadan Jadi saya mau buka puasa di salah satu Resto atau cafe yang ada di Tasik Malaya tentunya Dan ini ada di Laker Donut Ini salah satu cafe favorit saya Seperti apa sih dalemnya dari Laker Donut ini Dan menu apa aja yang ada di sini Mari kita langsung ke dalam Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru menemukan saya di channel Youtube ini Saya mohon dukungannya untuk subscribe dulu Supaya channel ini semakin berkembang Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya Mau order? Bisa lewat WA Pak disini ada barcode-nya Oh jadi di scan dulu barcode-nya Nanti terus di WA ke sini Nanti diantar ke atas untuk pembayarannya Nanti pas setelah makan gitu Oh oke Oke guys ini dia menu-menu yang akan saya lewatkan Yang akan cicipi disini ya Dan ini kebetulan udah maghrib Jadi saya mau nyobain ini yang pertama adalah Beri smoothies Tuh warnanya ungu Kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Rasanya ini kayaknya sih dari campuran beberapa buah ya Ini manis Terus sedikit asem Sedikit tapi Oke dan sekarang saya mau nyobain disini ada beberapa menu Ada menu rice ball Yang ini adalah Korean Spicy Garlic Chicken Ini harganya 39.500 rupiah Ada telur Terus ini ada ayamnya yang kayaknya udah di Apa Ayam yang tanpa tulang tentunya Terus dipake bumbu Bumbu garlic ya Korean Spicy Garlic ini pedas Karena ada ini juga Apa Taburan cabai bubuk ya Kita coba langsung Bismillahirrahmanirrahim Manis sausnya Ada pedasnya juga Dan juga Yang paling dominan itu memang garlicnya Saya suka banget Suka banget sama aroma Si garlic ini Nah kalau telurnya ini sendiri Telurnya tuh gak Gak dibikin matang banget Jadi mungkin kalau kameramen saya ini mungkin agak gak suka ya Pake telurnya kayak gini Oke yang kedua saya mau nyobain Baked rice salt egg Ini diatasnya pake ada Ada nori Terus ada telurnya juga Saya penasaran coba dulu Yang Nasinya aja Tanpa Tanpa ini ya Oh iya Setahu saya sih Kalau misalnya Apa Rice bowl kayak gini tuh Makannya tuh Dicampur Memang bukan Bukan biasa gitu Tapi dicampur-campur kayak gini Bukan lebih meresap Bumbunya lebih Tercampur enak Jadinya Gak salah memang Dulu saya Sering kesini Nongkong disini Memang Masakannya Masakannya tetap Konsisten Dengan rasanya Nikmat banget Dan ini Kalau yang Apa Salt egg itu memang Asin ya Jadi rasanya tuh Asinnya lebih Lebih tinggi gitu Lebih tinggi Tapi kalau menurut saya Ini kalau mau di Biar lebih agak balance Memang harus dicampur-campur kayak gini Jadi kalau Di Kayak tadi mungkin gak Kalau gak tercampur dengan Baik dengan nasi Jadinya nanti pas ininya Apa Rasa asinnya tuh Lebih Nga jedag gitu Tahlah Dan kita Saya ngambil contekan Karena takut Salah nyebutin Ini yang satu lagi Ada tempura Tempura chicken Baked rice Ini harganya 35 ribu Disini kayaknya ada Pake parsley ya Terus ada telur Dan ini Warna si Ayamnya Coklat Terus ada kayak mozzarella gitu ya Kalau mozzarella kan memang Harus dimakannya itu Pas lagi panas Kebetulan tadi memang Kita Foto-foto dulu Jadi Udah ada Udah agak mengeras Kasih telur juga Ini rasanya lebih manis Memang Semuanya sih Kalau menurut saya Memang harus dicampur-campur Kayak gini Karena kalau gak dicampur Itu rasa Bumbunya tuh Terlalu Ini ya Terlalu pekat gitu Jadi kalau Udah dicampur Rasanya lebih Menyebar gitu Kalau mungkin teman-teman Ada yang nanya Mana sih Kalau Mungkin teman-teman Pengen kesini Tapi gak mungkin dong Kalau nyobain Ketiga-tiganya Secara bersamaan gitu Satu dulu Kalau pengen dicoba Saya rasa Saya mau merekomendasikan Yang ini nih Yang Korean Spicy Garlic Chicken Ini Di antara yang tiga ini Semuanya enak Semuanya enak Tapi kalau Harus Apa ya Harus merekomendasikan Satu yang Harus kalian coba dulu Kesini Mungkin ini dulu Yang pertama Terus yang kedua Yang salt egg Yang ini yang kedua Yang ini yang ketiga Nanti nyobain semuanya Cobain Tapi satu persatu Mungkin ya Karena kalau Makan dua Ini juga pasti Akan sangat kenyang Banget Tau saya sih Kesini kan Barang kru juga Jadi nanti Nanti sama-sama Saling comot Biasanya gitu Nah Sekarang saya mau nyobain Ini ada Spaghetti Aglio Olio Ini harganya Cuma 29 ribu Rupiah saja Tampilannya sangat menarik Sangat cantik Terus disajikan Di atas piring Yang berwarna putih Ada Apa Daun parsley Terus ada Potongan cabai Ada smoked beef juga Dan tentunya Spaghetti Spaghetti sendiri Oke Tuh Mari kita coba Oh Wuuu Wow Yang pertama Dari cabenya itu Juga bikin pedas Karena ini pake Cabe Apa disebutnya Kalau dari tasik Disebutnya Pake cabai domba ya Gak tau kalau di temen-temen Disebutnya cabai rawit Yang merah kayak gini Itu pedas banget Itu disebutnya Cabai domba Nah itu pedas banget Terus Ini dari segi Pastanya sendiri Untuk tingkat kematangannya Ini al dente sih Pas banget Gak terlalu Gak Kurang Pokoknya pas Jadi bukan Yang terlalu Matang Juga Gak kurang matang Gitu Ini pas banget Terus Cukup berminyak juga Nah Itu yang Spaghetti Sekarang Saya mau nyobain Udang telur asin Di Atasnya Dikasih Garnis Apa Bawang Eh apa Cabai merah ya Cabai merah Wangi banget Tepungnya itu Tepungnya itu Renya Saya memang Bener Kalau yang Selur asin Kayak gini Memang harus Sama nasi Pasti tambah Joss Terus disini juga ada Ayam Kecap Mentega Ini harganya 39.000 rupiah Ini juga sama Untuk menu sharing ya Kalau Ini mungkin Bisa Untuk Bertiga malah ya Mungkin Minta nasi Tiga Ini masih bisa bertiga Atau mungkin berdua ya Lalu di atasnya ini ada pakai Apa Bawang bombay Potongan-potongan Apa tadi Ayam ya Ayamnya itu Juga tanpa tulang Tentunya Dan juga berbalut dengan Berbalut dengan tepung Manis Wangi Mantep Banget Ini beneran Buka puasa yang Sangat nikmat nih Aduh Luar biasa Dan Yang terakhir Ini ada menu Buncis Cah sapi Buncis Terus ini ada Sapi Yang dicincang Terus ada Apa Cabai merah juga Potongan cabai merah Dan banyak bawang putihnya juga Ternyata Ini lumayan dominan Dengan rasa Jahe Ternyata Saya baru Lumayan agak kaget Ternyata Karena Dari tampilan sendiri Di sini Memang tidak terlihat Jahe ya Tapi Pas dirasa-rasa Memang ada Jahenya itu yang sangat kuat Dan ini Untuk Apa Kita makan kan Bagus banget ya Kalau harus selalu juga Ada sayuran Dan ini sangat cocok Terus Daging Daging sapinya sendiri Potongan daging sapinya sendiri Ini royal banget Banyak banget Terus Si Buncisnya sendiri juga Nggak Nggak sampai benar-benar layu gitu Jadi masih crunchy si teksturnya Nah kita tutup Dengan Minuman satu lagi Ada Sexy Gardenia Yang warnanya hijau Tentu saja Ini adalah Minuman Dengan Apa namanya Dengan campuran Bukan cuma satu jenis Jukan cuma satu jenis Buah Tapi juga Ada beberapa jenis ya Buah mungkin biasanya Dicampur sama sayur juga Ini saya Kurang tahu Isinya apa Nanti Saya tulis di Ini saja ya Segar Saya rasa ini Pakai sayuran sih Pakai sayuran Terus mungkin ada nanas Mungkin ada Lemon Kayaknya sih Tapi nanti saya Relat ya Di sini Segar sih Waduh Mantap Ini memang Kalau buat saya sih Salah satu Resto atau cafe Yang sangat Nyaman Homey banget Terus ini ada Memang di jalan Itu tuh Ini tuh sebenarnya Di jalan besar Di hajat tuh Cuman Cuman 100 meter Dari sini ya Ini di Cihideng Balong Jadi ini Menama jalannya Jalan Margaluyu Jadi teman-teman Ini satu arah ya Jalannya satu arah Mungkin dari Kalau dari arah paseh Nanti akan Melewati Jalan veteran Terus belok kanan Itu kan ke jalan Ke jalan Cihideng Balong Nah disitu kan ada dua Kalau lurus Nanti bisa ke jalan penyerutan Tapi kalau belok kanan Itu ke jalan Margaluyu Dan lurusnya lagi Itu masuk lagi Ke jalan Dan Kiai Haji Zena Mustofa Jadi sangat Apa strategis tempatnya Terus disini juga Ada tiga lantai Bisa nongkrong di bawah Terus di lantai kedua Ataupun Lantai ketiga Musola bersih Terus Terus apa namanya Toilet juga ada Juga bersih Dan disini Cocok banget sih Kalau untuk Kalau untuk Workspace gitu Jadi sambil Kerja disini Juga bisa sih nyaman Apalagi ini di Lantai tiganya Lantai tiga Ini semi outdoor gitu Disini juga ada Sudah Anginnya tuh Lumayan sepoi-sepoi Terus tadi keliatan Pas lagi Senja kesini Keren banget sih Apa Pemandangan disana Lagi tadi ada lembayung Itu menarik gitu Untuk rasa Ini semuanya oke The best banget Mungkin Kalau Saya mau mengeluarkan juga Hashtag sakral saya Hashtag Wajib coba Bayu di bareto Itu artinya Makanan disini tuh Luar biasa ya Ini grade A Untuk rasanya Walaupun Apa Kalau untuk harga sih Memang mungkin Mungkin ada yang beranggapan Sedikit lebih Di atas gitu Tapi memang Sesuai dengan Cita rasa Dan kualitas makanan Juga pelayanannya Juga yang bagus Nah memang Kalau untuk Tempat parkir Disini agak Terbatas ya Kalau mungkin Bawa mobil Jadi hanya di pinggir Jalan saja Tidak ada tempat parkir khusus Tapi itu Insya Allah cukup lah Terima kasih Sudah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk Subscribe Like dan komen Dan jangan lupa juga Untuk follow Instagram saya Yudibaretto underscore Atau TikTok Facebook Namanya Yudibaretto Sampai jumpa Di video-video Berikutnya Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini